Hai there, good morning good people Hari ini hari Senin, waktunya anda memilih tentang mindset Ya guys, bagi yang baru join, welcome to my vlog, welcome to my instagram world Selamat datang di instagram saya, saya biasanya memberikan tips ataupun memberikan pilihan mindset plus and minus Apa bagusnya, apa minusnya dari sebuah mindset, apa plusnya sebagai mindset Dari sebuah mindset, kemudian kita sama-sama putuskan masing-masing tentunya ya Di akhir vlog saya, ini setiap hari Senin Jadi Senin ini menunya ada tentang mindset day Yang belum pernah lihat vlog saya, setiap Senin kita bercerai tentang mindset Hari ini saya ingin mengatakan sebuah topik yang menurut saya Banyak orang tidak mengatakan dengan lantang Banyak orang tidak memutuskan dengan lantang Dan sebetulnya agak sedikit ambigu Yaitu antara apakah anda seorang bisnis dengan mindset McDonald Apakah anda seorang bisnis dengan mindset Google Saya jelaskan sedikit, apa artinya ini ya Mindset McDonald, saya kasih nama ini supaya gak bingung Karena kemarin saya coba cari istilah untuk vlog hari ini agak sedikit sulit menentukan Makanya saya pakai perusahaannya yang mencerminkan mindset ini Mindset McDonald itu mencerminkan seorang pengusaha yang memiliki keyakinan Bahwa anak buahnya itu adalah sebagai tools Sebagai sarana saja Sistem yang berjalan sedangkan anak buahnya sebagai tools atau sarana pelengkap saja Hanya pelaksana sistem saja Jadi kalau anda punya mindset McDonald Pemikiran anda adalah anak buah saya keluar masuk, tidak ada masalah Karena bisnis saya sudah tersistem, sudah bagus, sudah bisa jalan Dengan ataupun tanpa anak buah yang senior dan pengalaman Saya ulangi lagi Mindset McDonald adalah perusahaan yang berprinsip bahwa You know, anak buahnya itu sebagai tools atau sebagai sarana saja Sarana penunjang But not the important thing The important thing adalah sistemnya Sehingga ketika anda kerja di McDonald Anak-anak muda sudah bisa kerja Orang-orang gak pengalaman bisa kerja Karena sistem yang bekerja untuk anda Sebaliknya tentu logikanya Kalau anda adalah mindset Google Perusahaan yang memang sangat mengedepankan aset manusianya Anda akan melihat bahwa manusia itu sebagai aset utamanya Oke, mari kita mulai Apa plus minus dari mindset ini Dan nanti setelah vlog anda bisa putuskan Which one is yours? Let's go! Oke, let's go ya Mari kita bahas McDonald dulu Oke, by the way Sebelum saya mulai masuk ke mindset plus minus McDonald Dan plus minus mindset Google Anda perlu tahu bahwa tidak ada orang yang 100% mindset McDonald Dan tidak ada orang yang 100% mindset Google Ya, tidak semudah itu Tidak semudah itu Ya, memang tidak mudah Tapi kecenderungan anda yang mana? Jadi anda yang mungkin 70% McDonald 30% Google Artinya apa? Anda lebih menekankan ke sistem Dan anak buah yang anda Well, you know It's important Tapi tidak membicarakan tentang anak buah Dalam hal yang berkelanjutan Ya, yang artinya aset anda diperhatikan bagaimana buah Or, anda 60-70% di mindset Google Dan 30% mindset McDonald Di mana anda lebih menementingkan anak buah Dan aset manusia yang berkembang Dan sistem sebagai supporting Oke, jadi mari kita mulai Mindset McDonald McDonald memiliki plus apa? Plus apa mindset McDonald? Yang pertama adalah anda memiliki sistem Anda memiliki kemampuan untuk tidak tergantung sama anak buah Ini kekuatan yang cukup bagus dan cukup kuat Sehingga anda tidak pernah terancam oleh anak buah yang neko-neko Jadi kalau anak buah anda macam-macam Anda bilang no problem Please go Karena yang masuk bisa menggantikan pekerjaan anda dengan instant So, that's mindset McDonald Plusnya adalah anda memiliki kebebasan untuk bereksperimen dengan perusahaan anda Tampak khawatir Tanpa harus minta izin sama anak buah anda Tanpa harus gulundun Tanpa harus memperhatikan perasaan Memperhatikan apapun juga tentang anak buah Karena anak buah anda sebagai pelengkap saja Itu plus yang pertama Plus yang kedua Ada bisnis anda sangat Apa tuh? Sangat Kita bilang itu sangat konsisten ya Jadi kemampuan anak buah anda Itu terstruktur dengan sendirinya Karena ketika anda memiliki sistem yang kuat Anak anda anda yang anak buah atau tim anda yang memiliki kemampuan lain Yang memiliki cara pandang lain Memiliki cara kerja dan metode kerja yang lain Itu tidak akan bisa Bereksperimen Tata kutip Secara kreatif di perusahaan anda Ya saya pernah kerja di McDonald dulu Saya harus literally mengikuti setiap titik komanya Oke Saya harus mengikuti semuanya Plus minus apa tuh Kekuatan dari McDonald Prinsip ini adalah Saya sebagai anak buah mengikuti Kalau saya mengikuti saya akan keluar Dan saya tidak bisa komplain Saya tidak bisa komplain Saya tidak bisa protes Saya tidak bisa memberikan perubahan apapun Saya boleh kasih masukan Which is Ini sangat Sangat liberal sebetulnya Tapi Kemungkinan masukan saya diperhatikan Dan dibuat Memerubah sistem Itu sangat kecil sekali Ya itu keinaan daripada Masak McDonald McDonald Apa kerugiannya Wah kerugiannya Perhatikan para pengusaha yang melihat vlog ini Kalau anda memiliki mindset McDonald Atau minimal cenderung ke McDonald Sekali lagi tidak ada yang 100% McDonald ya Mungkin 80, 70, 65, 67, 70% Anda cenderung ke McDonald Maka usaha anda untuk membuat kekeluargaan Usaha anda untuk membuat anda memiliki budaya perusahaan yang kuat Itu tidak akan terbentuk I'm sorry to say but it's very very hard Kenapa? Kalau anda memiliki konsep McDonald Maka anak buah anda itu skeptis dengan anda Anak buah anda tidak percaya dengan anda Anak buah anda merasa bahwa anda tidak memiliki interest terhadap mereka Dan bukan mereka salah Mereka 100% correct Karena anda memikirkan sistem Anda memikirkan organisasinya Bukan manusianya So kelemahan pertama adalah Hubungannya menjadi kering Dry Dry ya Ases transaksional semata Jadi sebetulnya Anak buah anda tidak bisa mengeluarkan optimalnya Atau mereka tidak akan mampu memiliki Kemampuan untuk All in Kedalam perusahaan anda Jadi kalau anda merasa Anda merasa anak buah anda itu tidak punya Sense of belonging Anda merasa anak buah anda tidak memiliki Keinginan untuk berbuat di extra mile Untuk perusahaan anda Most likely Anda memiliki mindset McDonald Itu yang pertama kelemahnya ya Yang kedua kelemahnya Anak buah anda keluar masuk Well saya bilang ini juga kelemahan Juga kekuatan Dapat You know Anak buah anda keluar masuk Anak buah anda akan membuat anda sebagai perusahaan yang tempat Tata kutip Belajar Sementara dia mencari perusahaan lain yang lebih baik Yang lebih bagus Yang lebih Keren Dengan pengalaman McDonald Anda Saya masih ingat betapa bangga Ketika saya kerja di McDonald Di salah satu negara di Eropa Selama 2 tahun 1 tahun 6 bulan Basically tepatnya ya Hampir 2 tahun 1 tahun setengah Saya bekerja di sana Saya pulang ke Indo Itu dengan sebuah kebanggaan Bahwa saya pernah kerja di perusahaan dunia Selama 1 setengah tahun Tapi saya tidak pernah merasa Bersyukur Ataupun happy Ataupun You know Bernostalgia dengan McDonald Karena memori saya lah Memori fungsional Memori transaksional saja Tapi saya bangga Karena perusahaannya besar Ya Jadi kelemahan kedua adalah Anda buat anda keluar masuk Dan membuat perusahaan anda sebagai tempat belajar anda You have to be ready Anda mesti siap Karena perusahaan anda Dan anda sebagai pengusaha bermindset McDonald Okay So again McDonald memiliki Satu kelebihan lain yang Mungkin anda Saya lupa tadi Katanya di depan Mungkin yang sebagai plus satunya Tadi kan dua sudah yang pertama kelebihannya Yang plus satunya adalah Anda tidak usah terlalu ribet Untuk mengurusin fasilitas mereka Mungkin anda kasih bare minimum ya Fasilitasnya adalah Fasilitas tentang Jams Tostek CHT Mungkin anda bisa kasih itu Tapi sisanya adalah You know Anda bisa hemat uang Karena anda tidak usah terlalu memperhatikan Well being mereka secara berlebihan Cukup supaya mereka tidak menderita saja Ya Itu kelebihan daripada mindset internal Oke nomor dua Nomor kedua sekarang Mindset Google Google adalah salah satu perusahaan yang Kalau anda lihat di Lihat di Google Anda lihat di Google Anda search Google Office Anda lihat gambarnya Disini sudah seluncurannya Disini sudah papan Apa namanya meja Tennis table Ping pongnya Anda bisa disuruh bilyardnya Ada semacam cafe-nya Bahkan Rumor mengatakan Dia kantinya itu makan 24 jam sehari You can actually eat whatever you want Di messnya Di hallnya Dan seterusnya Ini adalah perusahaan dengan mindset yang sangat luar biasa Ya sangat luar biasa Yaitu anda buahnya sebagai aset utama Oke So apa plusnya Plusnya Of course Anak buah anda akan setia Mati-matian Dan berusaha lebih Untuk mengejarkan perusahaan Untuk memberikan manfaat untuk perusahaan anda Itu yang pertama I think this is straightforward No Nggak usah ngomong panjang lebar Pasti akan anak buahnya luar biasa Yang kedua plusnya adalah Anda akan memiliki sebuah word of mouth Atau mulut ke mulut yang tenar Yang harum Yang akan mencari anak buah anda Anda mencari anak buah baru itu bukan anda Tapi your team akan mulai Mesondingkan kepada orang lain Kerja di tempat saya Karena kerja saya seperti ABCDE Fasilitasnya begini loh Enaknya seperti ini Ya Itu kelebihan daripada Google Mindset Dan banyak lagi kelebihannya Setia loyalitas Mereka memperjuangkan kepentingan Bahkan tanpa dimintapun Sense of belonging over the roof ya To talk atas Tembus atas Membilang mati-matian Mati dengan perusahaan Mati untuk perusahaan Oke itu adalah mindset Google Itu adalah kelebihannya Apa nggak enaknya Mahal Anda mesti spend uang banyak Untuk menghabiskan fasilitas Untuk menciptakan Anda mesti care Genuinely anda harus care Terhadap anak buah anda Jika anda adalah tipe orang yang cuek Terhadap orang lain Yang tidak terlalu memperhatikan well being Kepada anak buah anda Susah memiliki mental Google Anda harus berikut orang Yang bermental ini Untuk menjadi care taker Kita bilang namanya nurturing Ya Jadi di Google itu Orang di nurture Dienakan Difasilitasi Dibuat bangga Dibuat keren Ya karena itu butuh Money Butuh Waktu Butuh Energi Mungkin uangnya bisa anda ciptakan Tapi energi waktu dan konsistensinya berat ya Budaya perusahaannya kan harus konsisten Kan nggak bisa sehari anda katakan bahwa anda care terhadap anak buah Besok kemudian anda lupa bahwa anda care terhadap anak buah Ini kan jadi konyol Ya Kelemahan pertama atau sulit pertama adalah seperti itu Yang kedua adalah anda kurang fleksibel Karena konteks daripada bisnis itu bisa bergerak dengan cepat Sedangkan anak buah anda yang lama Kalaupun anda tahu bahwa anak perusahaan anda itu Disukai oleh anak buah Tapi anda harus hati-hati Karena anak buah yang setia kepada anda Belum tentu bisa mengikuti arah perubahan yang anda inginkan Ya semakin banyak kapal anda berisi anak buah anda yang tidak mau berubah Dengan alasan apapun Tapi bekerja dengan bagus Tapi setia Semakin galau anda Karena kalau dikeluarin juga mereka nggak buat salah Tapi anda berubah ke arah sana mereka juga nggak mau ikut Dengan segala macam problemnya ya Nah ini yang anda musti hati-hati Karena kalau di McDonald Anak buah kurang masuk itu cepat sekali Dan bukan nunggu dipecat mereka memecat diri sendiri Kalau di Google anda yang harus selektif untuk memecat mereka Anda harus benar-benar hati-hati Karena tidak semua orang layak dipertahankan dengan fasilitas jumbo anda I guess that's it guys Waktunya anda memilih apakah anda mindset McDonald Apakah anda mindset Google Dan sekali lagi Tidak ada 100% yang McDonald atau Google Bisa 50-50, bisa 60-70 Tapi find your style Temukan style anda Karena tidak semudah itu Fairquizzo See you on Tuesday guys Selamat bekerja Happy Monday I see you tomorrow Boom